selamat menikmati doa diri selalu sama kakak harus tetap jadi orang yang baik Rizky Bilar begitu bahagia dan kegirangan karena dia mendapatkan hadiah mewah yang diwujudkan oleh kekasihnya oleh calon istrinya Lesti Kejora yang telah memberikan Moge merek ternama dengan harga yang fantastis lebih dari setengah M rupanya Lesti memberikan kado istimewa itu tidak main-main sehingga ada yang menyentil menyendil Lesti karena dianggap berlebihan memberikan hadiah tersebut kepada kekasihnya ya sebut saja Anissa Bahar yang akhirnya mengunggah berita tentang Lesti yang memberikan kado istimewa untuk calon lakinya untuk calon suaminya keren ih Dede Lesti kalau aku mah 500 juta aku beliin sembako buat bagi-bagi wow 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 rupanya berita yang meredar membuat Anissa Bahar tak tahan dan juga dia memberikan dan mutikon lop langgang terus ya Dede Lesti namun sentilan tersebut tak berhenti kemudian ia kembali mengunggah di IGS nya beberapa jam melalu Anissa Bahar mengungkapkan kembali sentilannya mengenai tentunya hadiah yang diberikan oleh Lesti kepada Rizky Bulak banyak orang kaya tapi tidak banyak orang yang peduli hal tersebut langsung disekatmat oleh Rizky Bulak bagaimana tidak di auto sekatmat bahwa Rizky Bulak di hari bahagianya itu tak hanya mau senang-senang sendiri rupanya dia tak banyak nyinyir dan tak banyak kata-kata sebelumnya walau ia sering memberikan sedakah sedekoh ya bersedekah kepada orang yang tak mampu rupanya Rizky Bilak di momen ulang tahunnya bagi-bagi yang namanya sembako satu tronton gas tidak main-main hal tersebut ia bagikan di feed Instagram nya bahwa sebelumnya ia berencana untuk menanyakan pesta ulang tahunnya tetapi akhirnya karena masa PPKM ia memberikan dana tersebut untuk santunan bagi mereka yang membutuhkan yakni berupa sembako tentu saja hal tersebut merupakan auto sekatmat bagi Anissa Bahar yang so-soan menjadi orang yang ingin selalu berbagi ya tentunya Rizky Bilar mengunggah hal tersebut untuk menepiskan isu-isu yang sebelumnya mengungkapkan bahwa dia tak peduli bahwa Rizky Bilar tak pernah mau bersedekah tapi rupanya sebelum Rizky Bilar tak pernah mengunggah kalau ia memberi kepada siapapun hal itu pun diakui oleh banyak sahabatnya termasuk oleh Lesti yang langsung jatuh hati pada sosok Rizky Bilar yang sangat dermawan dan juga baik hati royal kepada kekasih royal kepada teman royal kepada calon mertuanya dan pada keluarganya tentu saja hal itulah yang menjadikan Lesti begitu terpaut begitu terpikat kepada Rizky Bilar yang mana ia sebelumnya mendapatkan seorang sosok yang tak sama dengan Bilar Bilar yang begitu royal dan perhatian berbeda dengan kekasih Lesti sebelum sebelumnya yang nyatanya tentunya tak seroyal dan tak seringan tangan Rizky Bilar yang begitu baik tak pernah peduli ketika memberi termasuk hadiah yang tak pernah dikasih tahu kepada calon mertuanya baik ayah kejoram maupun mama ready tentu saja sebelumnya Rizky Bilar telah memberikan yang namanya apartemen kepada Lesti cincin berlian dan hadiah lain yang tak pernah ia sebutkan tentu juga nilainya sangat fantastis sehingga tak ayah lantau urung Lesti demi kebaikan sang kekasih dan ingin membahagiakan di momen hari ulang tahunnya untuk mewujudkan mimpi dan keinginan kekasihnya tersebut makanya ia tak main-main ia membelikan sebuah motor merk ternama yang tentunya harganya juga tak murah lebih dari setengah miliar rupanya hal itu yang menjadikan sosok Anissa Bahar membahas dalam IGS nya sehingga banyak sahabat Les La Lover yang merasa jengah dengan kelakuan Anissa Bahar yang sok-soan sok dermawan karena ya tentunya kita tahu bahwa Lesti dan Bira tak pernah mengungkapkan ketika ia ingin memberi dan bersedakoh pada orang lain tetapi apa salahnya ketika ia memberikan hadiah istimewa kepada kekasihnya yakni Rizky Bilar yang selama ini begitu memanjakannya memberikan hadiah-hadiah yang super romantis dan juga bernilai fantastis dan tak salah karena mereka berdua memang sama-sama juga baik hati tentu anda semua sudah tahu bahwa Lesti di idul korban sekarang ini tak hanya dia bersedekah tak hanya ia berkorban satu ekor sapi tetapi banyak sapi-sapi yang Lesti korbankan demi berbagi bersama demi saling sayang menyayangi di tengah PPKN PPKN dan juga di tengah ekonomi yang lagi merorot tentu hal itu adalah sentilan telak pada Anissa Bahar yang so-soan ingin mengatur hidup orang lain tentu bagaimana menurut kalian terkait hal tersebut jangan lupa klik komentar di bawah like dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk bye-bye 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 selamat menikmati